Tenang, tenang, tenang. Gimana aku gak emosi, Mas Coba. Iya, iya, tenang. Kami aku malah jalan sama mamah aku, malah istrinya sendiri ditinggal. Sebenernya tuh aku gak setuju, anak lu dinikahin sama kamu. Anak saya tuh pahwin sama direktur, sama orang kaya, orang yang kapolda gitu loh, yang punya nama, Mas, terkenal. Tapi anak saya malah milih dia, yang kayak cumuk begitu. Pas malem-malem, Mas, jam 12 malem ya, pas dia lagi tidur, ada telpon masuk, Mas. Saya angkat, tiba-tiba tuh suara perempuan, Mas. Iya, ibu saya selalu ngejek-ngejek saya, Mas. Harusnya kamu tuh nikah sama dia, tau gak? Harusnya kamu udah jadi istri kapolres, punya jabatan, pensiunan. Ngapain kamu nikah sama si Haris, pertanyaan, yang cumuk itu. Kenapa kamu kok pengen nangis? Ini ukuran XXL nih, Mbak? Iya, Pak. XXL. Tuh, guys. Kita lagi ambil syuting, kita beli baju di TC kuningan nih. Di lantai apa nih, Pak? Empat. Empat. Empat nih, tuh. Ini disini baju murah-murah, Pak. Ini cuma 99 ribu doang. 200 ribu dapat tiga. 200 ribu dapat tiga, TRIUS? Wow! Tiba-tiba, lebih tiga deh. 200 ribu dapat tiga, Pak. 200 ribu dapat tiga ya? Udah, saya langsung pake ya, Mbak. Boleh, saya syuting dulu ya. Jangan, jangan, jangan. Oh, enggak. Jadi kayak saya pake kan, saya pake syuting nih. Nanti tayang. Saya mau jual lagi ke Mbak dua kali harga. Waaah. Artis. Entuh. Jualan ini Pak Mbak, ini kan harganya 99 ribu. Mbak bisa jual 259 ribu di kalah lipat. Kenapa? Bakas uya-kuya. Oh. Apalagi kalau misalnya di tahun depan saya jadi anggota DPR, RRI, suri yang utama. Bisa dijual lima kali lipat. 5 kali lipat. Apalagi sampai di DPR, pernah pake baju ini. Jual lima juta, iya kan? Eeeeh, iya kan? Kak, baju birunya lah sekalian. Baju biru? Ini baju biru kan, sweet bagi birunya. Kenapa? Kan kakaknya dari partai panjang, biar cocok serak. Tau aja, tau aja. Yaudah, yang baju biru saya borong semua. Iya, iya, iya. Baju, sama siapa lepas. Namanya siapa? Nama Mbaknya siapa? Nia. Nia, nama saya siapa? Siapa? Uyak, Uyak, Uyak. Nama asli dong. Nama aslinya? Surya, U? Surya, Uyak. Surya, Utaya. Hah? Yang pertama. Bukan. Yang pertama. Iya. Oke, mantap. Siap, siap. Tolong bayar nih, kasir saya dilihat yang paling cantik nih. Oke, yang biru-biru borong semua. Silahkan besinya. Iya, ini hubungannya apa? Hubungan? Hubungan? Hubungan. Ini omertua. Omertua? Oh, bukan anaknya? Ini bukan, ini menantu. Oh, iya, iya. Masa bener-bener. Iya, 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 iya. Loh, ini menantunya? Iya. Istrinya? Istrinya Allah, dia tutani. Di mana ya tadi ya? Oke. Mau ini gak? Mau di hipnotis gak? Ini sih, ini sih, ini sih. Ini sih, ini sih. Ini, ini. Ini, ini. Ini, ini, ini. Mama. Oh, iya. Oh, ini anaknya? Cocok, cocok, cocok. 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 Rumah tangga pun dimulai. Baru mulai. Ini ada kamera-kamera. Ada apa ini ya? Kenapa ini? Ada syuting. Jangan marah-marah. Tenang, tenang. Di mana aku gak emosi, Mas. Coba. Iya, iya, tenang. Boleh aku malah jalan sama mamah aku. Malah istrinya sendiri ditinggal. Nah, cocok nih. Udah ada masalah nih berarti ini. Ayo, ambil kursi. Hipnotis. Mau gak? Hipnotis. Ini gak usah gitu-gituan lah, Mas. Hah? Saya berani. Oh, berani. Berani? Oh, ini berani? Ini berani? Oke, lanjut. Ayo, ayo, let's go. Dari kiri kursi-kursi, langsung. Kiri kursi-kursi, langsung. Kiri kursi-kursi, langsung. Kiri kursi-kursi, langsung. Oke, ibu lihat sini. Lihat titik yang tengah sini. Oke, ikuti pundarannya, ikuti lingkarannya, ikuti pundarannya, jangan dilawan. Oke, semakin lama ibu akan merasa semakin ngantuk, seperti ingin tertidur. Semakin lelah, semakin lelah, lihat terus. Semakin lelah, tidur, tidur. Oke, untuk orang yang saya sentuh dengarkan sugesti saya, katakan dengan jujur apa yang ibu katakan, tapi jangan dikatakan jika ibu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Ibu, tadi kenapa ibu sama anaknya kelihatannya kayaknya gak akur, ibu? Enggak sih, selalu akur. Emang kadang-kadang aja, suka, kita suka apa, cekcok biasa gitu, sama anakku. Iya, tapi intinya aku sayang sama dia. Ibu sayang sama Karin? Iya. Bu, ini mantu ibu ya? Iya, mantu aku. Sebenarnya aku kesel sama dia. Kesel sama siapa? Kesel sama itu, mantuku. Mau apa mantu ibu? Iya. Kenapa, mas? Karena dia sering ngasih ke orang tuanya, dibandingkan ke aku, ngasih uangnya. Oh gitu? Iya. Apa lalu? Hah? Selalu berdua kalau ngasih. Iya, tapi kan banyakan kesana daripada kasih aku. Oh gitu? Iya, bulan ini aja aku dikasihnya cuma Rp600.000. Rp600.000? Iya, sedangkan orang tuanya dikasih Rp1.500.000. Iya, wajar lah cuma, aku tinggalnya sama orang tua. Oh, kalian berdua tinggalnya? Di orang tua kamu? Bertiga saya, ibu saya, sama istri saya bertiga. Anak-anak? Anak-anak. Oh, jadi uang ngasih bulanan lebih banyak karena? Ya, mas. Kita harus belayar listrik. Air. Iya, listrik, air kan semuanya harus kita penuhi. Ya kan, kamu kan nikahin anak aku. Mestinya aku dikasih lebih banyak lah. Sebenarnya tuh aku nggak setuju. Anakku dinikahin sama kamu, Riz. Mau aku jodohin sama orang lain, tau. Oh gitu? Iya, saya emang nggak ada masalah, mas. Anaknya aja yang mama saya. Mana anaknya? Iya, iya, iya. Kok gitu? Kamu nggak boleh gitu dong. Sekarang kamu nggak sayang sama aku. Kok ngomongnya gitu sih? Kan mama nggak sadar. Orang nggak sadar tuh jangan ditanggapi. Udah, nggak usah ribut. Kita ributin aja apa yang mama, unek-uneknya. Biar kita tahu. Udah tadi jalan ditinggalin. Memperbaiki diri kita. Seharusnya tungguin dong. Jangan ribut. Ya, mari. Pusing tau. Kamu sih tega tinggalin aku tadi jalan aja duluan. Iya, 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 iya. Tapi kadang saya juga kasihan sama nangku saya. Suka dimarah-marahin sama anak saya. Mama kok begitu sih? Sebenernya tuh si Aris itu enaknya baik. Tapi sabar itu kan nggak hanya cukup sabar, mas. Oke, emang-emang arusnya gimana? Saya tuh maunya anak saya tuh paling sama direktur. Sama orang kaya, orang yang kapolda gitu loh. Yang punya nama, mas, terkenal. Tapi anak saya malah milih dia yang kayak cungguk begitu. Ma, nggak boleh gitu, ma. Kok kayak cungguk, bu? Iya. Karena dia kan nggak orang ini, orang terkenal. Yang punya pangkat. Tadi ibu nyumunya sama polisi? Iya. Maksudnya bukan anak yang polisi biasa. Anak yang kapolda gitu loh. Mas Uya yang punya kedudukan gitu loh. Oh iya, kayak Pak Sambo gitu. Iya, biar anak saya enak. Tembak-tembak. Tembak-tembak. Iya, iya, iya. Tapi ibu, sekarang sayang kan sama mantu ibu? Iya, sayang lah. Udah punya cucu, udah punya anak. Iya, saya terimain. Cuman ya itulah, dia harus lebih kerja keras lagi. Biar dapat uang lebih banyak lagi buat anak saya. Masa dia punya gaji? Cuman punya gaji 4 juta setengah. Cukup apa buat anak saya, Mas Uya? Oh gitu? Iya. Oke, oke. Ibu maunya gimana sih, mantu ibu? Maunya, dia tuh lebih kerja keras lagi. Biar dapat uang banyak. Biar anak saya seneng, Mas Uya, hidupnya. Oke, oke. Tapi anak ibu kira-kira seneng nggak? Nggak tahu deh anak saya. Tapi yang udah pilihan dia. Gitu ya? Ya udah, ibu. Gini aja, Bu. Biar gimana pun, ya anak ibu udah menikah sama pilihannya. Sudah punya anak, dan itu juga cucu ibu. Dan masalah rejeki kita nggak tahu siapa yang tahu, Bu. Saya dulu waktu baru nikah juga, saya dulu duit ditabungan cumpunya 2 juta, Bu. Ya kan? Tapi rejeki orang nggak ada yang tahu, Bu. Yang penting kan kerja keras. Doain aja ya, karena doa seorang ibu itu pasti untuk anaknya dan pasangannya itu pasti manjur. Oke? Tarik napas yang dalam hidung, keluarkannya mulut, dan bangun. Ibu gimana sama mantu ibu, sayang nggak, Bu? Oh, sayang banget. Seneng. Dia orangnya baik sama saya. Terus? Perhatian. Oke, iya. Terus, terus. Suka ngasih uang sama saya. Dia nggak baik banget. Cukup uang yang dikasih sebulan? Cukup lah. Bisa, ya nggak suka. Banyak, Mas. Gak sih, sayang? Iya, iya, iya. Nggak suka ini, iri sama uang yang dikasih ke besan, Bu? Enggak. Iya. Enggak. Oh, dia mah baik sama saya, perhatian. Saya mau siapa nih yang duduk sini? Ayo, mas. Ayo, boleh. Boleh, ayo duduk. Nih, Mas. Ada otak unang nih. Oke. Tarik napas yang dalam hidung, keluarkan diri mulut dan kulit api, lo harus tidur. Oke, katakan dengan jujur apa yang kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Oke. Kamu, Mas. Suami kamu nih gimana? Kamu kelihatan tadi galak banget tuh. Kenapa kamu kesel, Mas. Suami kamu? Iya, kesel banget, Mas. Kenapa? Dia tuh ya, kalau berangkat pagi, kerja jam 7 pagi, pulang jam 9 malam. Suami-suami yang lain tuh tetangga saya pulang jam 1, pulang jam 2 malam, bawa duit tiap hari banyak, Mas. Saya sehari cuma dikasih 25 ribu, coba. 25 ribu? Iya, Mas. Artinya apa tuh pergi jam 7 pagi pulang jam 9 malam? Artinya kan dia males, Mas. Nggak kerja keras, Mas. Itu udah banyak loh. Jam 7 pagi pulang 9 malam berarti 14 jam sehari dikerja. Nggak, Mas. Saya punya anak 2. Masih tinggal numpang di rumah mertua. Sebulan cuma dapet 700 ribu. Cukup apa, Mas? Belum beli pempes, belum beli susu, coba. Lalu, sudah begitu, dia tidak adil, Mas. Iya. Antara ibu saya dengan ibunya. Ibunya sebulan dikasih 1,5. Ibu saya sebulan dikasih 600 ribu. Cukup apa, Mas? Iya, kan. Kita tinggal di rumah mami, orang tua aku. Masa, kita makan biar nggak makan. Yaudah, kalau kayak gitu tinggal di rumah ibu mami aja, Pih. Di rumah ibu. Kamu kan banyak keluarga. Ada adek kamu. Iya. Ada bapak kamu. Nah, itu seharusnya kamu tahu dong. Adek aku kan ada dua. Yang satu kuliah, yang satu SD. Kan butuh biaya. Apalagi kan aku anak pertama. Gitu. Iya, Mas. Udah gitu, Mas. Kemarin, tahun kemarin, keluarganya tuh diajak liburan ke Bali. Coba keluarga saya nggak diajak, Mas. Kan keluarga saya kan jadi ngomongin dia dari belakang. Terus ibu saya sempat nyindir beliau, Mas. Aduh, enak ya. Lihat monyet di sange. Oke, jadi di Bali di sange tuh? Iya. Terus itu nyindir tuh? Iya. Tapi dia mah bukannya sadar, Mas. Malah ngeliat keragunan doang naik kereta. Nah, ini tuh dibayarin. Nah, Mas. Ini bersama juga. Nganter doang aku, Mas. Oh, jadi ke Bali itu diajak dibayarin mama kamu? Iya, dibayarin mama saya. Mama saya tuh dapet, kan mengajar juga. Iya. Dia dapet bantuan kan. Itu saya suruh nganter beliau kan. Iya. Jadi bukan kamu yang bawa keluarga kamu? Bukan. Saya yang diajus, diajak. Dibayar saya malahan. Ma orang tua. Bohong, Mas. Ah, itu mah ngakunya doang. Padahal sama dia kali yang bayarin. Emang dia, Mas, suka gak terbuka, Mas, sama saya. Dari duit, tabungan. Ah, males saya, Mas. Pokoknya sebenarnya. Apalagi tadi saya ditinggalin aja tuh waktu jalan di mall. Ibu saya sama dia duluan tau, Mas. Dan saya yakin, Mas. Beliau itu punya handphone, Mas. Ada dua, Mas. Ada dua? Iya, tapi diumpetin tuh dibalik jok motornya. Tapi saya gak bisa buka, sayangnya, Mas. Karena kan di password-in ya. Saya buka, coba-coba. Eh, gagal terus. Kayaknya passwordnya, password rahasia dia deh, Mas. Lalu, Mas. Pas malem-malem, Mas. Jam 12 malem, ya. Pas dia lagi tidur, ada telpon masuk, Mas. Saya angkat, tiba-tiba tuh suara perempuan, Mas. Gitu? Aku kan kesel banget jadinya. Pengen tak cabik-cabik nanti. Oke. Jadi kamu tuh, sebetulnya cinta gak, sayang gak sama suami kamu nih? Sebenarnya sayang banget, Mas. Cuman, saya tuh pengennya beliau itu terbuka sama saya. Dari masalah uang, ngasih mamahnya berapa, ngasih mamah saya berapa. Terus, kalau dia punya handphone itu, isinya itu siapa yang nelpon cewek itu malem-malem, jam 12 malem. Lalu, saya pengennya dia itu, kerjanya itu dari jam 7 pagi hingga jam 12 malem, kek. Atau jam 1 atau jam 2. Biar saya dikasih duitnya lebih banyak lagi, Mas. Kan gak cukup buat beli susu, pempes. Saya aja tiap hari makannya tempe, tahu, tempe, tahu. Kan saya juga pengen makan daging kali, Mas. Sedih, saya. Saya juga sebenarnya, Mas, saya tuh sedih, takut. Dia kan kerjanya grep, Mas. Saya takut di jalan ada apa-apa. Saya khawatir, Mas. Namanya seorang istri, ya, Mas, ya. Pasti mikirin suaminya. Semoga suaminya selamat di jalan dan sampai ke rumah juga dengan selamat, Mas. Saya tuh pengennya dia tuh cari kerjaan tuh yang lain, jangan kayak gitu. Tapi dia tuh maunya kerja bebas aja, Mas. Mas gak diatur-atur orang. Kalau gak pengen diatur-atur orang, punya usaha sendiri aja. Betul. Iya. Sebenarnya dulu ya, Mas, waktu saya masih gadis. Saya juga dulu pernah dijodohin sama polisi, Mas. Hmm. Iya, tapi saya nolak. Saya lebih milih dia. Karena saya cintanya sama dia, bukan sama orang itu yang polisi. Iya, ibu saya selalu ngejek-ngejek saya, Mas. Harusnya kamu tuh nikah sama dia, tahu gak? Harusnya kamu udah jadi istri Kapolres, punya jabatan, pensiunan. Ngapain kamu nikah sama si Harus, katanya, yang cungguk itu. Tapi kalau saya kawin sama polisi juga ya, Mas. Kalau saya gak cinta, Mas, buat apa? Iya. Iya, saya kan pengennya yang cinta. Walaupun Harus nyebelin, dia males di rumah. Tapi saya tetap sayang, Mas, sama dia. Tulus dari hati yang paling dalam. Tahu gak, Mas, yang lagi viral itu tuh? Yang polisi sambo? Oh iya, kenapa-kenapa? Iya, makanya. Gak semua polisi bener, kan, Mas? Oh iya, bener-bener. Untung saya gak nikah sama polisi itu. Ada banyak oknumnya, bener-bener. Iya, makanya. Mama saya jadi malu sendiri, dia. Iya, iya. Ini kan kenyataan, kan oknum. Tapi polisi itu banyak yang... Kan orang kecil, Mas. Oh gak apa-apa, ini kan sambo emang bener, gak bener, ya kan? Kalau polisi Indonesia, bener. Coba oknumnya banyak yang gak bener. Nah itulah tujuannya kepolisian harus benahin institusinya. Kalau bener, maka gak usah takut, Mas. Iya, kan? Iya, takut aja sih, Mak. Takut dari MPTP, gitu. Oh gitu, tenang. Kira-kira kita negara hukum. Ya, oke. Terus, intinya tapi lo cinta sama suami kamu, ya? Iya, sayangnya, Mas, sayang banget, Mas. Pake banget lah. Gitu. Ah, lo punya anak berapa sama suami lo? Sebenernya lima, Mas. Tapi tiganya kagak ada, diambil Allah. Kenapa? Ya, belum dipercaya kali sama Allah, ya. Jadi yang ada dua. Tapi udah ditiupin ruah sama malaikat, udah empat bulan. Oh, udah sempat empat bulan? Iya. Oke, oke, oke. Sebenernya pengen punya anak berapa sih sama dia? Sebenernya tuh saya pengen punya anak sembilan sama dia. Saya tuh punya intian dari kecil. Pengen punya anak kembar. Tapi dianya tuh gak mau terus. Katanya dua aja repot. Ngapain sih banyak-banyak? Nanti siapa yang urusin? Padahal kan zaman dulu katanya kok patah ya, Mas, ya. Banyak anak, banyak rezeki ya, Mas. Zaman Rasulullah juga. Tapi dia tetep aja ngerima. Iya, tapi zaman sekarang banyak anak. Kalau bilang gak ada duit juga susah, repot. Dia kok cukup aja ya, ya gak? Bener, ya. Kan sekolah mahal sekarang. Apa-apa mahal. Iya, tapi kan bisa aja, Mas. Sekarang makannya tempe. Nanti punya anak sembilan bisa jadi makan ayam, kan? Bisa jadi sih. Iya, amin ya, Mas, ya. Masih pengen punya anak sembilan? Masih pengen, Mas. Punya anak kembar, pengen banget. Gitu. Tapi emang kamu ada gen keturunan kembar? Ada, itu kemarin kakak Ipar baru ngelahirin tuh. Baru sebulan. Kembar? Iya, cewek-cewek. Oke, oke. Oke, yaudah. Jadi cinta sama suami kamu ya? Iya, banget. Yaudah, oke. Sekarang tarik napas yang dalam dari hidung, kelukannya mulut. Tarik napas yang dalam dari hidung, kelukannya mulut dan bangun, bangun. Terima kasih telah menonton. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut, dan tidur. Terima kasih telah menonton. Oke, untuk orang yang sesentuh, dengarkan suga sisa ya. Katakan dengan jujur apa yang ingin kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Oke, gimana nih? Lo sama mertua lo tuh apa? Pendapat lo atau mungkin perasaan lo gimana? Mertua saya, mas. Mertua saya itu cerewet banget, mas. Cerewet? Cerewet banget. Pusing saya. Setiap hari itu WA-in saya. Oh, gimana? Iya, setiap hari WA-in saya. Tris, transfer mama. Iya. Mama butuh uang. Iya. Enak kerja kamu. Terus, terus. Dikapak, pagi ini kan curahan hati nih, Bu. Terus? Setiap hari WA-in saya, Ries. Transfer pada kan saya duit juga di kantong dengan 100 ribu, mas. Iya. Kalau dikasih semua, ya abis buat di rumah. Udah gitu, setiap hari. Setiap 3 minggu sekali itu. Kamar saya minta dibawain makanan, terus, mas. Makannya perutnya jadi gede tuh. Iya. Makannya juga, dia nggak tanggung-tanggung, mas. Mintanya. Pengen pizza hut, Hawk Ben. Saya juga makan tempe sama bini. Dimana mau beli makan yang mahal-mahal, dalam sebulan ini udah minta 5 kali, KFC, mas. KFC? Iya, KFC. Enak aja. Enggak. Terus, kamu kasih? Iya, saya kasih, mas. Cuma... Dalamnya saya bukan KFC. Oh, dalamnya bukan KFC? Bukan KFC, yang goceng satu itu. Oh, gitu? Itu gimana? Belum kasih KFC, tapi dalamnya bukan KFC itu gimana? Iya, iya. Saya kumpulin aja kardus-kardus. Kota seorang makan, mas. Iya. Saya kumpulin. Terus, saya kasih dalamnya itu yang di pinggiran jalan, mas. Ayam pinggiran jalan? Ayam pinggiran jalan. Berapa harganya? Yang 5.001. 5.001? Iya. Tapi kayaknya enak-enak aja cuma dia makan. Oh, gitu? Iya. Terus, tapi sempat tanya nggak? Rasanya kan beda, KFC sama ayam gocengan. Iya, kemarin juga kaget saya, mas. Iya. W.A. dia tuh. Katanya, kok ini... KFC-nya rasanya beda? Ya, saya kasih tau aja, mas. Itu varian rasa baru. Oh, gitu? Untuk kejelang Ramadan. Oh, kejelang Ramadan? KFC? Padahal ayam gocengan? Iya. Sanda-sanan. Hahaha. Habisnya banyak makan, mas. Pusing saya juga. Iya, pusing ya? Saya akalin aja. Oh, dia akalin. Oh, pintar. Yang penting ayam, bu. Yang penting... Yang penting ayam jadi menantu baik, mas. Benar, 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 benar. Oke. Tapi lo ngasih duit, kok beda ke ibu lo 100 setengah juta, ke mertua lo 600 ribu? Beda, mas lah. Kalau ibu saya itu tinggal sendiri doang, mas. Nggak ada yang naptahin. Kalau mertua saya kan ada yang naptahin suaminya. Iya. Kalau misalkan ibu saya nggak dikasih lebih gede, ya gimana makannya, mas? Kan dia nggak ada yang naptahin. Kalau ibu saya kan ada yang naptahin. Oh, iya benar lah, bu. Kan ada. Fair lah, bu. Ya kalau dia misalkan nggak punya suami, ma, ya saya bagi rata tuh, mas. Saya nggak masalah kok kayak gitu. Oh, nggak masalah, bu, ya? Nggak. Oh, iya, iya, iya. Tapi lo benar sebulan penghasilan cuma 4,5 juta? Penghasilan sebulan 4,5 juta itu laporan ke istri aja sih, mas. Hah? Sebetulnya ada sampingan lagi di luar itu. Hah? Sebetulnya ada sampingan lagi di luar itu. Lo kerja sampingan? Iya, ada. Ngapain? Jual-jual bahan. Jual bahan apa? Jual bahan yang di Tanah Abang itu. Hah? Iya, jadi saya keliling sambil ngegrep, saya keliling ke toko-toko. Saya tawarin barang, nah itu justru penghasilannya lebih besar dari itu. Jadi lo sebulan dapat berapa penghasilan lo sebetulnya? Saya dapat 10 juta sebulan. 10 juta? Iya. Tapi kenapa gak ngomong? Kalau ngomong ya abis, mas. Istri saya kan tahu sendiri. Apa-apa yang terbaru tuh di, apa sekarang di online tuh pesan nafsu banget kalau lihat di online. Langsung di-beli-beli aja. Saya stres, mas. Setiap hari tuh ngetok. Setiap hari paket. Sampai tetangga saya pusing tuh dititipin paket mulu. Nah lo kenapa gak ngomong? Lo gak terbuka dong sama istri. Penghasilan 10 juta bilang pas setengah juta. Iya, gak jujur. Saya akan lihat-lihat karakter istrinya, mas. Kalau istrinya bisa nabung, ya saya kasih. Kalau gak bisa nabung, ya saya nabung sendiri. Selama ini kan saya nabung sendiri, mas. Ngumpulin. Buat apa? Iya buat, buat bangun rumah, beli mobil. Walaupun mobilnya ngeredit ya. Iya. Iya. Terus beli peralatan rumah tangga. Sistir saya juga gak tahu sebetulnya, mas. Bahwa saya lagi proses membangun rumah di suatu daerah. Oh gitu? Iya. Tapi saya mau surprise, mas. Biar nanti dia kaget. Bahwa selama ini saya udah berusaha berjuang kerja pagi sampai malam untuk membiayai istri saya dan keluarga. Kenapa kalau kok pengen nangis? Sedih, mas. Soalnya saya udah, kalau misalkan di luar sana saya gak dapat uang, saya kadang sedih di rumah harus makan apa. Makanya saya sampai larut malam. Kalau pulang itu badan saya sakit-sakit, pegal-pegal, mas. Minta istirahat. Tapi istri saya itu malah selalu nyudutin saya. Bilangnya mana? Katanya saya itu kulangnya cepat orang lain sampai subuh. Bagaimana kan kalau udah capek, mas. Barang kamu udah capek banget, tuh? Iya, capek banget. Udah pegal, rentak badan, mas. Sebetulnya saya juga lagi nabung, mas. Buat apa? Buat matua. Buat beli apa? Buat boli emas, gitu, mas. Beli emas? Kan dia mau ulang tahun. Jadi saya kasih kado lah. Supaya saya sayang banget dulu sama dua orang tua saya. Saya juga sebelumnya, mas, gak pernah beda-bedain. Namanya ibu matua juga udah saya anggap ibu kandung sendiri, mas. Malah kadang-kadang setiap jalan itu saya lebih mengajak matua saya dibanding ibu saya. Iya. Oke, oke. Oke, yaudah. Jadi kamu cinta sama istri kamu, kan? Cinta banget, mas. Sayang banget. Walaupun dulu dia mau dijodohin, tapi akhirnya dia milih saya, mas. Iya, iya. Dan saya yakin bahwa istri saya akan bahagia sama saya. Makanya saya kadang-kadang pusing mikirnya, mas. Pengen anak kembar empat, katanya. Iya. Iya, anak sembilan. Aduh, mas. Bukannya saya gak mau sih, mas, ya. Namanya anak ya, rejeki. Cuma kan kita lihat dari kemampuan kita dulu. Iya. Kita planning. Nanti kalau misalkan anak kita udah besar, baru kita buat lagi, gitu, mas. Itu maksud saya. Iya, iya. Tapi gak sembilan juga, ya? Gak sembilan juga, mas. Lemes. Buatnya sih gak lemes, mas. Iya, iya. Iya, iya. Ya udah, gantinya gitu. Kamu cinta sama istri dan mertua kamu pasti, ya? Cinta banget, mas. Supaya aku. Bagus. Boleh sih memberikan surprise sama istri, sama orang tua. Apalagi saya juga mengerti sih. Kamu menyembunyikan uang penghasilan kamu sebulan itu bukan karena untuk hal yang tidak-tidak, kan? Tapi karena kamu ingin memberikan surprise dan istri kamu boros. Takutnya kalau dikasih tahu nanti malah uangnya habis, bener, kan? Iya, betul, mas. Oke, satu pertanyaan. Kamu beneran terpunyai handphone dua? Semunyiin di motor? Iya, betul, mas. Terus? Yang satu buat bisnis, yang satu buat online saya. Saya kan driver online, mas. Oh, gitu. Jadi yang disembunyiin itu buat bisnis? Buat bisnis. Itu ada cewek nelfon itu siapa tuh malam-malam kota istri kamu? Itu Sela, mas. Sela itu siapa? Sela itu customer saya, mas. Emang dia kalau nelfon itu gak tahu sikon, mas. Iya. Kadang-kadang tengah malam, subuh, karena dia tokonya rame, mas. Tengah malam itu saya ombetin biar gak ketahuan, biar gak dikanggu juga. Tapi istri saya malas-malas sangka. Dia juga bingung tuh istri saya, nemu dari mana kali sampai saya ketemu mulut. Karena itu nontek sih. Ya udah, kalau gitu tarik nafasin dalam hidung, kalau kandain mulut, dan bangun. Jadi selama ini, beja sebulan 10 juta. Iya, bukan 4,5 juta. Iya. Kok gitu sih? Gak jujur. Iya. Bagus dong. Orang gila, gaji suaminya ternyata lebih banyak daripada yang dia pikir. Malah diomelin. Malah, malah sekarang sih. Enak-enak. Berarti udah banyak dong tabungannya selama ini. Kenapa sih gitu? Aku tiap hari makan tempe tahu. Penyen dong, nanti lagi lebaran makan daging, kek. Iya, kamu. Iya, beli kue lebaran dong. Tenang, tenang. 10 juta apaan sih? Udah ngaku. Lu punya kerja sampingan kan? Jual bahan, jual kain. Nah, ayo. Kamu juga bohongin, Mama, ya. Penggiran kamu, ya. Eh, apa sih, Ma? Iya, kamu bosong. Suka beliin KFC, ya? Iya, suka beliin KFC, ya? Suka beliin KFC. KFC, yang apa? Yang original, apa yang crispy? Kok beda rasanya, Tante, ya? Iya, bohongin kamu. Itu yang varian baru, Ma. Aku rasa hot. Aku itu rasanya beda begitu, kamu bohong. Ya udah, yang penting dia, maksudnya. Baik, budi akan lagi menghemat. Kalau nggak mau beli KFC, bilang dong. Aku juga nggak mau masak. Nggak masak, Mama. Aku ikhlas. Kamu bohong. Acara ini tidak disponsori oleh KFC. Tapi KFC boleh sponsor. Ya udah, apa ini kalian cinta, kan? Cinta, Mas. Kalau mau istri. Jadi, Papi udah ngambil rumah. Di mana? Entah. Ada di ting mana? Nah, malah di omelin. Malah bukan, ya? Terima kasih. Tapi caranya jangan kayak gini dong, Pih. Harusnya jujur, rental mimpi. Nggak boleh kayak gini, Pih. Ya, harusnya... Dan kau wujudkan mimpi yang terindah Di setiap malam agar Aku tersenyum Terjaga dari tidurmu Dan kau jadikanku ratu Di kerajaan cintamu agar Aku bahagia Hidup bersama dengan Pusat lamanya Terjaga dari sandu